Cara memuja yang lebih tinggi adalah Mempunyai perilaku sesuai dengan dhamma Punya kewaspadaan Punya sampajanya wawasan Punya moral yang teguh Punya perilaku yang baik Bukan benda bukan barang Tetapi itu adalah persembahan kepada guru agung kita Yang lebih tinggi dari lilin dupa bunga Ada dua macam cara memuja Memuja dengan menaruh bunga Dengan pradaksina Dengan lilin Dengan dupa yang harum Amisa buja Tetapi ada cara memuja Memberikan persembahan yang lebih tinggi Bukan sekedar dupa bunga Cara memuja yang lebih tinggi adalah Mempunyai perilaku sesuai dengan dhamma Punya kewaspadaan Punya sampajanya wawasan Punya moral yang teguh Punya perilaku yang baik Bukan benda bukan barang Tetapi itu adalah persembahan kepada guru agung kita Yang lebih tinggi dari lilin dupa bunga Ingin membunuh Menyakiti Tidak Berhenti Jangan dilanjutkan Kita tidak membunuh Tidak menyakiti Kita melakukan itu Sebagai pati-pati puja Sebagai persembahan kepada guru agung kita Ingin mencuri Ingin tidak jujur Ingin korupsi Tidak Jujurlah Jujur Saya tidak mencuri Karena perilaku yang baik ini Sebagai pati-pati puja Persembahan kepada sang buddha Yang berumah tangga saya setia Tidak akan selingkuh Saya melakukan itu sebagai pati-pati puja Ibu bapak melakukan itu sebagai pati-pati puja Persembahan kepada sang buddha Tidak memfitnah Tidak membuat gosip Tidak mengadu domba Tidak narkoba Dijaga pikirannya dengan kesadaran Dengan wawasan Sebagai persembahan kepada sang buddha Pati-pati puja Termasuk Menyelamatkan lingkungan Pada waktu seminar Perayaan Wesa di Hanoi Oleh perserikatan bangsa-bangsa kemarin Ada anjuran yang sangat baik Sebagian pernah kami anjurkan Para biku anjurkan Jangan menebang pohon seenaknya Kalau bisa menanam Kalau perlu sekali memotong satu Harus mengganti menanam satu Lakukan itu sebagai pati-pati puja Persembahan kepada sang buddha Hemat AC Kalau tidak dipakai matikan Lupa bantai Ya mulai Mulai sekarang Lestrik kalau tidak dipakai matikan Televisi kalau tidak dilihat matikan Hemat Sebagai pati-pati puja Persembahan kepada sang buddha Jangan nyampah Saya harap Mari malam ini Mulai sampahnya dibawa pulang Masing-masing Jangan ditinggal di wihara ini Jangan mempersembahkan sampah Kepada sang buddha Bawa pulang Cari tong sampah Buang di tong sampah Bersih Meskipun ribuan orang hadir Apalagi dibuang di seloka Iklim tidak menentu Tanah longsor Hujan sewaktu-waktu Saya membaca koran Katanya minggu depan Air laut akan pasang Jalan ke airport bisa terganggu Kalau Anda nyampah Banjir Anda marah Tetangga dimarahi Pemerintah disalahkan Yang membuang sampah Anda sendiri Kemarin pada waktu Ada seminar Workshop Di Hanoi Ada anjuran Kalau tiap hari Sudara naik Mobil pribadi Berikan Sehari Dalam Seminggu Sehari saja Jangan naik Mobil pribadi Sehari Dalam Seminggu Bukannya Tidak boleh Kalau mau pergi Bagaimana Bante Naik mobil Bersama-sama Bis Atau Taksi umum Kalau Tiap hari Sudara naik Motor Tiap hari Berikan Sehari Dalam Seminggu Tidak Naik Motor Sudara Melakukan itu Sebagai Pati-pati Puja Persembahan Kepada Sang Buddha Praktek Dhamma Kalau bisa Dalam Satu rumah Tangga Jangan Semua Anggota Keluarga Punya Laptop Satu Keluarga Satu Komputer Dipakai Bersama Sekarang Orang Butuh Alat Komunikasi Handphone Silahkan Tetapi Kalau Punya Handphone Satu Saja Sudara Tidak Usah Dua Atau Tiga Jangan Menjadi Konsumtif Sebagai Praktek Dhamma Persembahan Kepada Sang Buddha Apakah Saya Mampu Bante Melakukan Anjuran Seperti itu Bukannya Mampu Atau Tidak Mampu Sudara Mau Atau Tidak Mau Kalau Sudara Mau Sudara Bisa Bukannya Persoalan Mampu Atau Tidak Mampu Kalau Seminggu Sehari Tidak Memakai Mobil Pribadi Seminggu Sehari Tidak Memakai Motor Pribadi Mengurangi Komputer Mengurangi Handphone Mengurangi Listrik Sudara Ikut Menyelamatkan Lingkungan Dari Polusi Sudara Membuat Bahan Bakar Hemat Dan Kantong Juga Hemat Apalagi BBM Naik Dan Kita Melakukan Semuanya Itu Sebagai Pati-pati Buja Sebagai Persembahan Praktek Dhamma Kepada Guru Agung Kita Menjaga Perilaku Tegar Dalam Moralitas Mewaspadai Perasaan Dan Pikiran Kita Ibu Bapak Dan Sudara Sudara Begitulah Cara Untuk Mengurangi Penderitaan Tidak Ada Cara Lain Kalau Sudara Ingin Mengurangi Penderitaan Bukan Dengan Meminta Minta Bukan Dengan Mengharapkan Miracles Yang Ajaib Ajaib Tetapi Waspadalah Kedalam Hal-hal Yang Sepele Kenekmatan Rasa Tidak Enak Rasa Senang Waspada Berbahaya Itu Kalau Tidak Divaspadai Pertajam Kewaspadaan Dengan Meditasi Anda Akan Menjaga Perilaku Anda Karena Kalau Ibu Bapak Melakukan Kejahatan Yang Menderita Bukan Ibu Bapak Sendiri Orang Yang Melakukan Kejahatan Dirinya Menderita Dan Membagi Penderitaan Pada Orang Lain Suaminya Istrinya Anaknya Lingkungannya Cucunya Mungkin Dia Menghancurkan Lingkungan Dia Menghancurkan Generasinya Sendiri Marilah Kita Mewaspadai Diri Kita Kedalam Marilah Kita Tegar Dalam Perilaku Marilah Kita Melakukan Kebajikan Memperbaiki Masyarakat Ini Mengangkat Bangsa Dan Negara Ini Menyelamatkan Lingkungan Sebagai Persembahan Kepada Guru Agung Kita